Intro Pembalap tim Repsol Honda Mark Makes Mengabarkan kondisi terkini mengenai dirinya Setelah 4 kali mengalami kecelakaan berat Mark Makes terpaksa tidak bisa mengikuti balap MotoGP Mandalika 2022 Pria kelahiran tahun 1993 itu Telah bertolak ke negara asalnya yaitu Spanyol Untuk mendapatkan perawatan medis Mark Makes pun membeberkan berita terkini tentang dirinya Setelah gagal mengikuti balapan MotoGP Mandalika Sepertinya saya mengalami dejavu selama perjalanan kembali ke Spanyol Saya mulai merasa tidak nyaman dengan penglihatan saya Cuit akun twitter at Mark Makes93 Selasa 22 Maret 2022 Tentu ini merupakan pengalaman pahit bagi Makes di sirkuit Mandalika Dia gagal bertarung di suhu asfal yang panas Sekaligus berubah menjadi basah karena curah hujan yang tinggi Pembalap yang membela Repsol Honda itu pun mengaku bahwa dirinya seperti mengalami dejavu Dan menceritakan penglihatannya terganggu ketika kembali ke negaranya Selain itu ia memastikan gangguan penglihatannya itu dengan mendatangi Dr. Sanchez Dalmau Dan mengonfirmasi penyakit yang dideritanya Kami memutuskan untuk mengunjungi Dr. Sanchez Dalmau Yang memastikan bahwa saya mengalami diplopia Juit pria 29 tahun itu Dikutip dari laman My Cleveland Clinic Diplopia adalah istilah metis yang digunakan Ketika seseorang melihat dua gambar dalam objek yang sama Ketika ia melihat atau bisa disebut dengan penglihatan ganda Penglihatan ganda biasanya merupakan masalah sementara Tetapi juga bisa menjadi tanda kondisi kesehatan yang lebih serius Bisa terjadi pada satu mata saja Bisa juga dua-duanya Diplopia dialami Marquez Akibat benturan keras saat sesi pemanasan di MotoGP Mandalika Saat itu tim medis MotoGP mengonformasi bahwa Mark Marquez mengalami gegar otak dan beberapa trauma ringan Setelah menjalani diagnosa di rumah sakit di Mataram Lombok Di sana ia menjalani pemeriksaan medis yang lebih lengkap Dan CT scan untuk mengetahui cedera berat Sebagai antisipasi lebih parah Akhirnya tim medis MotoGP bersama tim Repsol Honda Memutuskan Mark Marquez tidak mengikuti balapan di Indonesia Pengalaman horor di Mandalika Yang membuat Marquez istirahat jenak di negaranya Karena cedera yang dialaminya itu butuh perawatan intensif Penyakit Marquez bisa kepan saja kambuh Terutama bila disimulasi dengan trauma dan tenturan lainnya Artinya ini bisa sangat memengaruhi masa depannya di dunia balap motor Saya optimis dengan kesembuhannya Dia telah mengatasinya dua kali Dan perawatannya konservatif Anda harus menunggu untuk melihat besarnya diplopia Ucap Javier Goloma dikutip laman Motosan Kamis 24 Maret 2022 Dia tidak menyadarinya sampai setelah kecelakaan itu Yang membuat kita percaya bahwa itu tidak terlalu mencolok Dalam beberapa bulan dia bisa pulih Lanjutnya Namun sejarah telah menunjukkan bahwa sarapnya rusak Meskipun dia telah pulih penglihatannya Pulihnya belum selesai Setiap kali ada trauma dan peradangan Itu akan terjadi lagi Karir Mark dalam bahaya karena dengan visi ganda Itu tidak akan bisa mengemudi pada level itu adalah kurang Ucapnya Ini merupakan kali kedua cedera yang didapat sejak 2011 itu kambuh Sebelumnya pada Oktober 2021 Dia juga mengalami kecelakaan serupa yang mengakibatkan absen dalam dua balapan terakhir musim lalu Dokter pribadi Markes Menyatakan bahwa yang kali ini lebih ringan dari sebelumnya Namun tetap saja Markes diprediksi Akan absen pada beberapa balapan ke depan Yang dihadapkan dengan ketidakpastian Kapan akan kembali lagi di ajang balap MotoGP Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton